Uda'u ila sabili rabbika bil hikmati wal ma'u'idzatil hasanati wa jadilhum billatiya ahsan. Setelah menjadi orang tua saya baru paham. Ternyata Allah timbulkan cinta yang sejati dalam hati ini. Menyiapkan maaf yang banyak dari kesalahan yang anak lakukan. Demi Allah, hati ini tergerak untuk menyiapkan sebelas maaf dari sepuluh kesalahan yang anak lakukan. Demi Allah, hati ini timbul seratus satu maklum buat seratus maksiat yang anak lakukan di hadapan kita. Orang tua kita pun sama. Ketika kita berbuat salah dimana-mana, orang gak pandang baik sama kita, orang tua kita tetap panggil kita nak, kemarilah nak. Masya Allah, bahkan saya pernah menyaksikan sendiri, saya gak membenarkan si ibu ini bawa apa. Tapi ini kenyataan, saya lihat sendiri, kejadiannya di Cilegon ini. Beberapa tahun yang lalu, sebelum tahun 2000 ini. Saya melihat ada seorang ibu yang membawa maaf-maaf, ini salah, tapi ini kenyataannya. Dia bawa sebungkus rokok dengan berbagai jenis rokok dalam bungkus tersebut. Dia datang ke kantor polisi, ya saat itu saya tanya, ibu mau kemana? Ini mau jenguk anak. Loh anaknya kenapa? Uh, ujian, ujian. Anak saya ini gak bener, banyak salah, orang gak ada yang suka sekarang di penjara. Masya Allah. Bapaknya, saudaranya gak ada yang jenguk. Lah lah lah, sudah gak ada yang mau nengok sama dia. Karena saya ibunya, saya datang kemarin. Ibu bawa apa itu? Kata orang kalau mau jenguk anak ini harus ngasih apa-apa ke polisi katanya. Masya Allah. Saya gak bahas masalah kasih dan apa yang dikasihnya. Cuma, Allahu Akbar. Ketika dunia gak menerima keburukan seorang anak. Ketika dunia mencemoa diri kita karena keburukan yang kita lakukan. Orang tua kita tetap menerima kita sebagai anak. Bagaimana kita bisa menjadi hakim buat perbuatan dia? Coba, kau campakkan mahkota di atas kepalamu. Orang tuamu, mahkotamu. Mahkota yang bernama ibumu, ibumu, ibumu. Ibumu, ayahmu. Itulah mahkotamu dalam hidup ini.